Halo, apakah para ibu semua? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Bertemu kembali dengan Ibu Dames di Ngorimo dalam video pembelajaran tema 9, Menjelajah Ruang Angkasa, Subtema 1, Keteraturan Yang Menakjubkan. Simak baik-baik videonya ya nak. Tata Surya merupakan susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Matahari merupakan pusat Tata Surya yang terletak di galaksi Bima Sakti. Tata Surya terdiri dari matahari, planet-planet, dan benda langit lainnya. Semua benda langit bergerak mengelilingi matahari. Benda langit antara lain, planet, asteroid, meteoroid, dan komet. Dalam Tata Surya terdapat 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Semenjak Zidang Umum Himpunan Asosiasi Internasional di Praha bulan Agustus tahun 2006, Pluto tidak lagi dikelompokkan sebagai salah satu planet dalam Tata Surya karena ukurannya yang terlalu kecil bila dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Berdasarkan sabuk asteroid, sebagai pembatas, planet diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, planet dalam, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang kedua, planet luar, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Rotasi adalah peristiwa berputarnya planet pada porosnya. Rotasi bumi menyebabkan kita mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Orbit adalah lintasan planet mengelilingi matahari. Matahari merupakan bintang terdekat dari bumi. Mengapa matahari disebut bintang? Karena matahari dapat memancarkan cahaya sendiri. Suhu permukaannya mencapai 6000 derajat Celcius. Sedangkan suhu di bagian dalamnya 15 juta derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Karangan fiksi biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Dalam cerita fiksi, terdapat dua jenis tokoh, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan. Tokoh utama paling banyak hadir di setiap kejadian dalam cerita fiksi. Yang kedua adalah tokoh tambahan. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Biasanya, tokoh tambahan jarang muncul dalam cerita. Novel adalah karangan perosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Sedangkan cerpen merupakan jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif atau fiksi yang isinya menceritakan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, mengharukan atau menyenangkan, dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. Nah, sekarang kita mau melihat ciri-ciri cerita fiksi. Apa saja, yang pertama, bersifat rekaan atau imajinasi. Yang kedua, memiliki kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. Yang ketiga, bahasanya bersifat konotatif atau bersifat sindiran. Yang keempat, tidak memiliki sistematika yang baku. Yang kelima, berusaha menggugah emosi dan perasaan pembaca. Dan yang keenam, memiliki pesan moral atau amanat tertentu. Nah, sekarang kita mau belajar tentang karakteristik dari kedelapan planet. Yang pertama, Merkurius Merkurius merupakan planet terkecil dan paling dekat dengan matahari. Jarak Merkurius ke matahari 58 juta kilometer dan kala revolusinya 88 hari. Merkurius merupakan planet yang tidak memiliki satelit. Merkurius dapat terlihat di langit saat matahari akan terbit dan akan terbenam. Yang kedua adalah Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Venus sering dijuluki sebagai kembaran bumi karena besar Venus hampir sama dengan besar bumi. Venus menjadi planet paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Yang ketiga adalah bumi. Bumi disebut juga dengan planet biru. Sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan sehingga nampak biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Bumi berotasi dalam waktu 24 jam dan berevolusi selama 365,25 hari. Bumi memiliki satu satelit alam yaitu bulan. Yang keempat, Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Planet ini disebut paling menyerupai bumi. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah 0. Karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Mars memiliki satelit yaitu Pobos dan Demos. Mars mudah dikenali karena warnanya yang kemerah-merahan. Yang keempat adalah Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Suhu di planet ini pun sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Letak inti planetnya pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Jupiter adalah planet gas raksasa yang terlihat sangat cerah atau terang. Jupiter memiliki satelit sebanyak 63 buah. Yang terbesar adalah Ganymede Kalisto. Yang keenam adalah Saturnus. Saturnus memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Saturnus juga dikenal sebagai planet terindah. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Saturnus memiliki beberapa satelit yang lebih banyak dibanding bumi. Salah satu satelit yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus adalah Titan. Yang ketujuh adalah Uranus. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu di planet ini sangat dingin yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Uranus dikelilingi oleh 27 satelit. Di antaranya adalah Miranda, Ariel, Titania. Yang kedelapan adalah Neptunus. Planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Antara planet Neptunus dan planet Uranus memiliki kemiripan sehingga kedua planet ini juga sering disebut sebagai planet kembar. Nah, kalian telah mengetahui pengertian cerita fiksi. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membaca cerita fiksi yang baik. Teknik membaca cerita fiksi yaitu teknik membaca cepat. Tujuan membaca dengan teknik cepat adalah agar tidak melupakan peristiwa-peristiwa penting yang dapat mengaburkan daya imajinasi dan kesatuan alur yang dapat membuat kurangnya pemahaman dalam memahami keseluruhan cerita. Ada beberapa aturan dalam membaca cerita fiksi. Yang pertama, hindarilah pikiran negatif, yaitu menerima efek yang ditimbulkan dari membaca cerita fiksi. Tetapi kita harus ikut masuk ke dalam cerita tersebut dan membuka diri secara emosi dan perasaan. Yang kedua, jangan mencari istilah maupun argumen dalam cerita fiksi. Karena itu hanya sebuah cerita imajinatif. Yang ketiga, jangan mencari kebenaran cerita fiksi dalam dunia faktual. Nah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan memiliki makna, bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang digunakan emputan tular dalam kitab Suta Soma. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna, meskipun berbeda-beda, tetapi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kita akan belajar mengenai masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Apa sih masyarakat itu? Masyarakat adalah sekumpulan orang atau individu yang mendiami suatu wilayah tertentu dalam negara dan mempunyai sistem sendiri. Berdasarkan sifat dan ciri-ciri masyarakat yang terdapat di dalam sistemnya, ada dua jenis masyarakat, yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional adalah kelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, coba anak ibu perhatikan gambar dari masyarakat tradisional itu. Kira-kira apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, jumlahnya sedikit. Yang kedua, masyarakatnya bersifat homogen. Artinya memiliki mata pencaharian, keturunan, dan tradisi yang sama. Yang ketiga, masyarakatnya tertutup dan bersifat enggan menerima perubahan. Yang keempat, statis dan mobilitas atau pergerakannya rendah. Artinya mereka enggan keluar dari daerahnya. Yang kelima, bersifat agamis. Yang keenam, mengutamakan kepentingan kelompok. Dan yang ketujuh, penggunaan teknologi rendah. Sedangkan masyarakat modern adalah kelompok masyarakat yang sudah mengalami perubahan bila dibanding dengan masyarakat tradisional. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, bersifat terbuka. Yaitu lebih mudah menerima pendapat orang lain. Yang kedua, mata pencaharian bersifat heterogen. Yaitu pencaharian lebih beragam. Yang ketiga, sudah tidak memiliki hubungan yang kuat antar sesama. Yang keempat, umumnya bersifat individualis. Artinya mereka menempatkan segala sesuatu tidak lagi mengutamakan kepentingan kelompok. Yang kelima, dapat mempertimbangkan segala sesuatu dengan lebih objektif. Yang keenam, kepercayaan terhadap teknologi sangat besar. Yang ketujuh, perpindahan dan perubahan masyarakat modern tinggi. Dan yang kedelapan, kurang peduli terhadap lingkungan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa saja maknanya? Yang pertama, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Yang ketiga, menjalin persahabatan, kekeluargaan dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalis. Dalam perkembangannya, bangsa Indonesia harus terus berusaha mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa agar terwujud kehidupan yang damai. Selain itu, hanya dengan persatuan dan kesatuan, kita bisa mengatasi berbagai ancaman atau gangguan terhadap negara Indonesia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama, gotong royong. Yang kedua, lebih mengutamakan kepentingan bersama. Ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, bekerja sama dengan teman dalam hal kebaikan. Yang kelima, melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama. Yang keenam, menghargai perbedaan suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan agama. Dan yang ketujuh, tidak membeda-bedakan orang. Nah, hal-hal apa yang harus dilakukan agar persatuan dan kesatuan dapat terbina dengan baik? Yang pertama, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Yang kedua, saling mengalah demi kebaikan bersama. Yang ketiga, menghilangkan sikap mementingkan diri sendiri atau kelompok. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Kemudian, saling mengasihi, membina, dan memberi. Lalu, memiliki rasa kebersamaan. Secara umum, modernisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Apa saja dampak positifnya? Yang pertama, memperkuat hubungan antaranggota masyarakat. Yang kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. Yang keempat, memajukan di bidang industri dan komunikasi. Sedangkan dampak negatif dari modernisasi adalah adanya kesenjangan sosial ekonomi. Artinya, kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat yang tidak seimbang. Biasanya, kesenjangan ekonomi ini timbul akibat adanya tingkat perbedaan dalam kehidupan ekonomi. Ada pun penyebabnya, yaitu pembangunan dan modernisasi yang tidak dilaksanakan secara merata dan seimbang. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Yang ketiga, kriminalitas. Yang keempat, pola hidup konsumtif. Yang kelima, sikap individualis. Yang keenam, gaya hidup mengikuti barat. Nah, selain dampak yang tadi sudah ibu sebutkan, modernisasi juga dapat berdampak perubahan sosial masyarakat Indonesia. Dalam sistem sosial budaya, modernisasi pada dasarnya adalah mengubah cara berpikir irasional menjadi berpikir rasional, efisien dan praktis. Namun, jika modernisasi ini tidak disikapi dengan bijak, akan berpengaruh negatif. Dampak negatifnya antara lain adalah westernisasi. Westernisasi merupakan perilaku meniru gaya hidup budaya dari negara-negara barat. Westernisasi meliputi gaya hidup, cara berpakaian, berperilaku sehari-hari, dan gaya rambut. Nah, apa saja faktor-faktor yang dapat menimbulkan westernisasi di Indonesia? Yang pertama, perkembangan IPTEC di negara-negara barat terjadi secara cepat. Yang kedua, budaya barat masuk ke Indonesia dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah budaya masyarakat yang masuk. Dan yang kelima, munculnya keinginan untuk mencari kebebasan dalam gaya berbusana dan gaya rambut. Perilaku yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat yang berbineka tunggal ika dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan kehidupan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Apa saja sikap yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keluarga? Yang pertama, saling mencintai sesama anggota keluarga. Yang kedua, mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga. Yang ketiga, adanya sikap terbuka antar anggota keluarga. Dan keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selirak. Yang berikut, sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Yang berikut, sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Satu, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Dua, bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan bergaul antar suku bangsa. Sedangkan yang terakhir adalah sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan negara. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang sama kepada semua daerah untuk mengembangkan kebudayaan daerahnya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini membantu anak ibu untuk memahami materi tema 9, subtema 1. Sebagai tugas KIM4 PKI, silahkan buka LKSU halaman 16. Kerjakan aktivitas 6, lalu kirimkan kepada gurumu masing-masing. Terima kasih.